Intro Suruh-suruh yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sesuai yang saya kasihi Perenungan firman Tuhan pada hari ini Akan didasarkan pada surat 2 Korintus Pasal yang ke 7 ayat yang pertama Saya akan membacakan 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama demikian Saudara-saudaraku yang terkasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita Dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Allah Demikianlah firman Tuhan Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika kita masih anak-anak Atau ketika kita mempunyai anak-anak Dan kita memberikan janji Kepada anak-anak kita Belajarmu Maka kamu akan mendapatkan itu Maka apa yang akan dilakukan oleh anak itu Biasanya anak itu akan termotivasi Untuk meraih prestasi yang baik Guna mendapatkan apa yang dijanjikan tadi Padahal itu belum didapatkan Belum ada Barangnya bendanya belum ada Tetapi anak itu bisa sangat bersemangat Demikian pula sebagai seorang karyawan misalnya Perusahaan menjanjikan Apabila tercapai keuntungan sekian Maka semua karyawan akan mendapatkan bonus Misalnya bonus yang menggiurkan Dan itu membuat si karyawan bersemangat Kenapa? Karena ada janji yang akan ia peroleh Ketika pada akhir dari segala pekerjaannya di tahun itu Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah bonus itu sudah ada? Belum Apakah bonus itu pasti ada? Ya mungkin Kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa Mungkin bonus itu akan didapatkan Tetapi kalau terjadi hal yang luar biasa Di luar dugaan bisa saja bonus itu tidak ada Atau dibatalkan Atau ditunda Tetapi toh karyawan tidak berpikir seperti itu Karyawan percaya Bahwa ia akan mendapatkan Apa yang dijanjikan itu Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bacaan firman Tuhan pada hari ini Mengatakan apa? Sesuai yang terkasih karena kita memiliki janji-janji itu Janji-janji itu apa? Kita baca di dalam pasal 6 Ayat yang ke-16 Sampai dengan ayat yang ke-18 Saya akan bacakan demikian Aku akan tinggal bersama mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Pisahkanlah dirimu dari mereka Firman Tuhan Janganlah menyentuh apa yang najis Dan aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapamu Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Janji yang diberikan oleh Allah Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi Yaitu janji bahwa Allah akan menyertai Allah akan hadir Allah akan memelihara Dalam kehidupan umatnya Bukan sekedar benda yang dijanjikan oleh Allah Tetapi justru Allah menjanjikan kehadiran dirinya Supaya umatnya boleh mengalami dan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah Itulah yang Tuhan janjikan kepada umatnya Dan dengan janji itu Rasul Paulus mengajak umat Oleh karena itu dengan janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita Dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Allah Apakah janji itu belum terlaksana? Sudah Allah itu sudah hadir dalam kehidupan kita Sepanjang hidup kita Sampai dengan saat ini Kita boleh memasuki 15 hari Di tahun yang baru Kita tetap merasakan Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Jadi janji itu bukan nanti Tetapi sudah diwujudkan oleh Allah Kalau anak-anak Atau karyawan Atau siapapun Belum melihat realisasi dari janji itu Tetapi sudah begitu bersemangat Seharusnya kita lebih lagi Karena kita sudah mengalami Bagaimana Allah hadir Memelihara dan memimpin Melindungi kehidupan kita Memberkati kita Maka kita juga Mestinya semakin didorong Untuk hidup berkenan kepada Allah Menjaga kekudusan Menjauhkan segala Apa yang cemar Apa yang berdosa Dan semakin mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Sehingga dengan demikian Tahun 2024 ini Akan kita jalani Dengan Bersama-sama dengan Allah Di dalam kehendak Allah Dan melakukan Apa yang Allah kehendaki Maka sungguh Kehidupan tahun 2024 Akan menjadi kehidupan yang Lebih baik Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita kembali berdoa Meteraikanlah firmanmu ini Di dalam hati kami Tuhan Sehingga menjadi bekal bagi kami Untuk menjalani kehidupan Di tahun yang baru ini Supaya kami boleh menjaga kekudusan Menjauhkan dari segala kecemaran Karena itulah yang Tuhan kehendaki Dan kami boleh semakin merasakan Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.